Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal tanggal 4 bulan 12 atau 4 Desember 2020 hari ini juga akan kita ubah ya kan kawan ya kebun alpukat yang disini khusus yang disini akan kita buat sistem triple triplanting ya kan kawan kalian kita cek ini tidak sehat ya yang seperti ini biasanya rakyat ya kan kawan bukan jamur ya ini ada selahan rakyat biasanya Hai ukuran triple triplanting disini saya buat satu kali satu setengah kan khusus untuk ini alpukat yang disini khusus satu kali satu setengah meter tidak sampai dua meter yang keterbatasan lahan umumnya pertumbuhannya bagus cukup signifikan ya tinggal lagi pengendalian hamanya belum itu akan dibuang dong itu akan dibuang dong itu akan dibuang dong eh selanjutnya siap eh hai 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 ya kita pakai ini Hai ketumbuhannya dapatkan kita lihat kembangannya ini Hai masalah juga dua bulan ya ini udah jadi ya nah seperti ini aja itu kurang harusnya kurang jauh ya tapi yaudah udah terlanjur ini juga yang udah jadi ya nah ini 2 meter 2 meter 2 meter oke baiklah sampai disini dulu akhir kata wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat teman-teman semuanya terutama penonton setiaku dari Malaysia ya ini cara pruning triple triplanting ya kan kita lihat itu udah sangat tinggi sekali ini umur tanam 1 tahun 4 bulan bisa lihat vlog saya ya 7 bulan lalu saya pernah posting dan 1,4 tahun yang lalu ini kita potong terlalu karena terlalu tinggi seperti itu ya nah udah bisa dimajar ukis ya coba tunggu sebentar ya jangan sayang-sayang ya kan kawan jangan takut pohonnya stres ya jika subur semangakis semangakis ini dulu ya bener dari sini apa tadi atas itu cabang iya iya bener lihat ya hampir 2 meter ya dikurangin ini karena pohon alpukan yang bagus itu seperti pohon beringin belakang kamu juga itu segitu potongnya bukan seperti ini ya tinggi ya bukan seperti durian ya tapi seperti pohon beringin itu yang terbaik hujan kan kawan nah iya potong tuh di tangan bawa lagi bawah nah iya kan terang nah seperti itu ya jadinya kan kawan ya udah-udah yang ini nanti pakai itu ya kayu eh besi sama yang tinggi ya kis ini juga akan kita potong ya kan kawan segini ya jadi dia seperti pohon beringin itu itu yang terbaik menurut saya karena yang seperti ini jelek ya cabang juga sedikit weh berteduh dulu hujan ya kis tunjuk iya pas disitu ya nah itu kan kawan jadi kita potongnya sama ini ya nanti nah jadi sama tinggi ya tuh ya udah seperti itu aja nah itu potong tuh iya saya rasa nggak usah dulu itu kis biar sama dulu mas sebelah belakangan aja sini aja kis wala hujan lebat kis nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya sampai disini dulu ya nantikan videonya dulu sampai berhenti hujan dulu kita lanjut lagi ya kawan-kawan bawa-bawa ya kis potongnya lagi terus bawa pangkal ya ah itu iya udah udah dulu kis nah ini kis ini pakai gergaji gua rasa nih iya ujung sana iya benar nah itu ini akan kau perhatikan ya tuh sebelahnya potong kis iya ini kis buang aja nih cabang ini satu buang aja nggak bisa pakai gergaji besar itu ini kawan-kawan ini nutupin di tengah ya jadi wajib dibuang buang aja nih kis segini kis iya nah itu ya kan kalian ya perhatikan ya jangan sayang-sayang nah jadi terbuka ya dan cabang ini juga nanti akan bagus nih pakai itu lagi besi kis tau sini ya gergaji oke besi ini dipotong nih sebagian nih biar cabangnya bagus iya nah disitu sebelahnya juga iya nah oke sebelah ini kis gergaji tuh cabang gede tuh di atas cabang yang paling banget nah situ benar tengah tengah atas lagi dikit biar nggak busuk ya ini ya kawan-kawan jadi yang ini bisa berkembang ini bisa berkembang ya cabangnya kalau tidak seperti ini dia nah kurus kalah dia ini juga kita kurangi dulu oke beres ini kis potong semua itu kis oh diratain kayak gitu jelek cabangnya nggak ada ya benar ya semua semua ya ya tuh sebelahnya ya atas ya semua tuh atasnya juga ya oke ini sayang ya kawan-kawan bunganya terlalu lebat kalah pohon ya tapi ada tanda-tanda lagi ya nah hidup kan kerja hujan nikis ratain ini kawan-kawan seperti ini ya kita ratakan sini nanti ya ya udah pake ini aja gunting kapas pegang nah pegang dulu gituin nah ini kis ratain kis gini ya ratanya ini kawan-kawan ini segini nanti potongnya iya benar sebelahnya sebelahnya sebelah sana ya dalam ini sengaja ya wajib kan kawan-kawan ya jadi dia bagus cabang bawahnya kalau tidak dia semakin ke atas semakin ke atas cabang bawahnya mati kering tercuma juga jadi pohonnya hanya tinggi cabangnya di atas nanti buahnya pun di atas talia udah lari tuh aduh hujan lagi tuh kawan-kawan ya kita ratakan gini ya sekalian pohon sebelahnya kis nah itu ya kawan-kawan ratakan segitu semua kis semua perlakuannya sama ya kawan-kawan seperti ini malah pohon cepat tinggi dari sebelah sini kalau gak sampai shoting ngukis lah siapa tau dia jatuh enggak bakalan hujan lagi kan kawan udah itu udah udah nikis nah segitu semua rata segitu ya buat ini ya kawan-kawan ya saya tidak memakai payung biasa ya hujan-hujan gini sehat oke ini kita buang aja ini nah jadi dia bagus ya cabang buahnya tidak mati ya kis itu lewat tuh satu ha ya 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 kasih pupuk pupuk pertumbuhan tapi gak ada ya yaudah pupuk buah aja lah satu karsa kita coba kasih pupuk buah lagi nih ya kawan-kawan ya mereka gak bawa pupuk pertumbuhan kis ini dulu buat tinggi ya sama sama cabang ini ya kis ya cabang bawah ini ini sama semua nih pot habisin aja semua jelek soalnya tinggi kayak gini tinggi ya cabang kurang mana ada anaknya gak kok ada jangan masih ada burungnya gak masih ada yaudah itu dululah buang sebelah-sebelahnya dulu buang iya masih ada tuh anak burungnya nah situ sini banyak ya sarang burung kan kan di pon pon saya ini ini sebelah-sebelahnya kis awas bunga jangan rontok iya udah dulu udah kasihan burungnya udah iya ini kis gini kis potong sini kamu ini ya pas cabang ini potongin atas cabang-cabang oh udah lah situ aja udah situ aja udah soalnya nanti kan tumbuh udah pas ini ya kawan-kawan perhatikan ya jadi sekali potong ini semeter ada nih jadi tidak perlu sayang-sayang hasilnya nanti bisa dilihat nah jadi dia seperti pohon beringin ya gini bulet yang tadi tuh samain aja sama ini kis samain-samain sebelah sini potongnya yang depan ya semeterana potong kita samain ini kawan-kawan ya ya situ aja udah oke ini kis samain ya ya sampai sini dulu ya kawan-kawan durasi ya udah terlalu banyak ya nanti kita sambung lagi ini kis gini kis batas cabang bawah nih iya iya oke baiklah sampai sini akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati